Kisah seorang anak muda yang suka hadir pengajian di Masjid Nabawi dalam kisah nyata di Madinah. Dia pulang dari Masjid Nabawi, nia taksi. Rupanya supir taksi ini niat jahat, lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, engkau tahu aku sudah menjaga hijabku ini, agar aku bisa menjaga kemuliaan. Tidak disentuh kecuali oleh suamiku. Dan laki-laki ini niat jahat. Tiba-tiba, s.a.w. dari kejauhan ada kedipan lampu mobil. Supir taksi ini ketakutan, dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat, dia bilang, perbandingan, saya lihat mobil orang tua saya, ayah saya. Saya lihat, ayah saya sama kakak saya berdua lagi di mobil. Ini kisah nyata terjadi ya, dia menceritakan dirinya. Sampai di rumah mereka cuma bilang, naiklah istirahat. Dia bilang, begitu saya naik ke atas, saya bel apartemen tempat saya tinggal, begitu dibuka, dia membuka pintu ayahnya. Dan dalam rumah ada kakak dia. Dan dia bilang, ayah, kalian jemput saya enggak? Enggak, kami enggak pernah jemput. Jadi subhanallah, Allah datangkan pertolongan seperti kakak dan ayahnya yang datang jemput dia dan selamatkan dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.